Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan sidikotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu pukul 6.30, 12, dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini, tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bersama pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. 1 Korintus 14, ayat 1-40 Tetapi kita akan membaca 1-10, seserah yang kekasih. Dari bagian ini, lalu nanti saya akan mengulasnya secara lengkap. Nanti saudara bisa memberi garis bawah di Alkitab, atau lingkar-lingkar pada ayat tertentu. Ini adalah isu krusial yang terjadi di jemaat Korintus. Bagaimana pertikaian, perpecahan terjadi, karena apa yang disebut bahasa roh. Sebetulnya apa sih, begitu ya. Dan bagaimana seharusnya melakoninya. 1 Korintus 14, 1-40, kita baca 1-10. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga ayat 10, dari 1 Korintus pasal 14. Saudara-saudara, kita membuka lagi 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 3. Ini perlu kita baca dulu, kita kembali. Kita sedang mengeksposisi Korintus sudah sampai di pasal 14. Kita remind sedikit ke pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Satu, iya. Karena kamu, kamu si duniawi. Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisian, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Gereja Korintus adalah gereja yang salah. Gereja Korintus adalah gereja yang ribut. Gereja Korintus adalah gereja yang kacau balau. Maka ditegur. Itu sebab 1 Korintus surat yang pertama penuh dengan nada-nada teguran akan kekacauan kehidupan gereja. Sehingga membaca isinya harus hati-hati. Termasuk tentang karunia bahasa roh adalah keributan yang terjadi. Jadi bukan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, membaca latar belakang itu penting sekali. Supaya jangan salah Alkitab. Jadi kita ngerti, oh ini maksudnya begini. Kalau tidak bisa jungkir balik. Sehingga orang berbicara bahasa roh, menafsir dari 1 Korintus pasal 12 maupun 14. Tidak cocok dengan apa maksud Paulus pada waktu membuat suratnya ini. Kalau saudara di dalam dunia pengadilan lalu membuat sebuah pembelaan kan harus sudah peledoy begitu ya. Peledoy itu kan punya latar belakang. Argumen-argumen yang kita ajukan dan kita berargumentasi di sana. Untuk fakta yang kita bicarakan benar apa tidak. Setiap legalitas di dalam hukum undang-undang kita tahu mana yang benar. Berdasarkan perspektif apa kamu melihat poin A tidak boleh mengabaikan poin B. Sebaliknya juga poin C. Tetapi pasal itu tidak bisa mengabaikan pasal yang lain. Batang hukumnya mau kayak apa kan kira-kira begitu. Begitulah Alkitab itu. Membaca dengan presisi akan menolong kita dengan tepat. Sehingga tidak mungkin kita ribut satu dengan yang lain. Kalau tunduk sama Alkitab. Kita hanya ribut kalau maunya kita tentang Alkitab. Ini dua hal yang berbeda. Sama-sama pegang Alkitab tapi maumu. Mauku ya ribut. Kalau mau tunduk dua-dua tidak ribut. Aspek yang kedua contoh. Misalnya kalau kita membaca kitab Maliaki seringkali dipakai ayat untuk orang memberi persembahan. Berilah perpuluhanmu maka aku akan membuka tingkap-tingkap dari sorga misalnya ya. Saya personal akan bilang jangan pakai ayat itu. Karena itu perspektifnya beda sekali. Maliaki adalah dimana orang Israel pulang dari pembuangan. Mereka kembali ke Yerusalem. Lalu mereka berargumentasi untuk membangun dulu rumah buat mereka. Mereka lupakan baik Allah. Allah marah. Kau pikir kau siapa? Sehingga rumahmu kau urus rumahku kau biarkan sepi. Hagai pun marah kepada orang Israel. Dan berteriak. Maka Maliaki bilang. Bawa persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Akan dibukanya tingkap surga. Mari berperkara denganku. Tuhan lagi marah. Masa ayat itu kita pakai. Emang kamu lagi dimarahin Tuhan? Eh jangan atuh. Nah mestinya kita sadar betul. Tuhan mau bilang begini. Kau pikir kau siapa? Kau bungan rumahmu. Kau tidak beri ke gereja karena kau anggap uangmu pas-pasan. Eh uangmu itu uang siapa? Uang Tuhan. Kalau uang Tuhan kenapa kau tahan? Ayo kau beri. Supaya kau lihat bagaimana aku membuka tingkap surga padamu. Lagi ditegur. Tapi kita yang udah pinter udah sadar dong. Apapun punya kita punya Tuhan. Jangan berhitung. Selesai. Simple saja ya. Tapi kalau kita mau mancing Tuhan jangan sekali-kali. Tapi kita memberi kepada Tuhan. Karena kita sudah terima. Urusan besok. Urusan gampang itu. Masa iya Tuhan biarkan kau kelaparan? Itu janjinya. Tidak akan ada anak Tuhan yang kelaparan. Tetapi awas jangan tidur-tidur kau. Laper nanti. Kerja. Tuhan berikan rejeki kepadamu. Itu sasus sistem bertanggung jawab. Maka ya tidak ada yang salah. Seluruh barat maju. Karena memakai palsu apa hidup Kristiani. Dan orang Kristen harusnya unggul. Saya tidak percaya orang Kristen yang bodoh. Kalau betul Kristen. Karena orang Kristen akan belajar. Tapi akunya rendah Pak. Betul akunya rendah. Anggaplah dia di level 75 akunya. Tapi diantara yang akunya level 75. Dia paling pintar. Tetap saja pintar kan. Tapi jangan bandingkan 75 sama 150. Ya aneh lah. Bandingkan di levelnya. Kan begitu ya. Maka kalau anak Tuhan itu office boy. Dia office boy yang the best. Itu. Maka saya tidak rela jadi pendeta yang bodoh. Sorry. Bukan karena saya mau sok tahu. Saya rasanya agak keselak kalau gak bisa jawab orang. Saya pikir saya pendeta. Masa saya gak bisa jawab. Caranya cuma satu. Ya saya belajar. Ilmu apa yang dia punya. Nah saya mesti ngerti. Oh dia berpikirnya begini. Baru kita bertiba. Saya mesti ngerti anak muda. Sedang apa. Kenapa mereka berpals apa begitu. Saya mesti memahami. Kenapa orang membela seluruh konsepnya. Saya mesti ngerti. Bila sopi berpikir. Baru saya lihat Alkitab. Baru saya bicara. Ya nyambung semuanya. Lepas. Dari dia mau terima apa enggak. Itu nomor tiga. Tapi bahwa saya menyatakan kebenaran. Dia tidak membantah. Itu panggilan kita. Selebihnya urusan Tuhan kan. Mau membuat orang itu bertobat apa tidak. Nah. Kembali ke di Korintus. Maka Paulus menekankan prinsip yang sangat menarik. Pertama. Dia mengatakan. Kejarlah kasih. Usahakan dirimu memperoleh karunia. Karunia roh. Kejar dan usahakan. Sudah dua tekanan yang berbeda. Kejarlah kasih. Wajib kau punya. Wajib kau miliki. Usahakan dirimu mendapat karunia. Bisa ada. Bisa enggak. Nah. Kenapa? Wajib kasih. Karena kasih adalah buah dari hidup keimanan kita. Orang yang sudah terima Kristus. Pohon dikenal dari apa? Yes. Kau bilang kau cinta Tuhan. Tapi pelitnya kau sama pekerjaan Tuhan. Bagaimana kau bisa bilang kau cinta Tuhan? Kau bilang kau melayani Tuhan. Tapi dompet musul ini kau pikirkan. Bukan bagaimana mengerjakan kendak Tuhan. Pendeta apa saya ini. Kalau cuma hari-hari yang saya bilang. Saudara-saudara dompetku sudah tipis. Doakanlah. Apa itu urusannya? Enggak ada urusan-urusan dompetku. Tapi kalau aku melayani dengan baik. Tuhan akan mencukupi aku dengan caranya. Seribu satu cara Tuhan mencukupi saya. Nah ini bagaimana kita belajar menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi hiduplah dengan penuh cinta kasih. Maka banyaklah kawanmu. Simple. Tapi kalau soal karunia. Itu dengan kasih beda. Orang Kristen kasih enggak bisa diduplikasi. Tapi kalau karunia setan pun bisa. Oh ada kesembuhan. Bukan cuma orang Kristen yang sembuh. Ya enggak Kristen pun banyak yang sembuh. Ke Banten kau pergi berobat. Sembuh. Ada mahasiswa STT perantai waktu itu di NTT itu daerah Kupang itu. Naik mereka ke bukitnya. Begitu mereka sampai di sana. Terus raja yang mereka temuin gini. Kamu ini, ini, ini. Kau gini, gini. Kau mau ini. Semua mereka dibaca. Sampai pucat semua itu mahasiswa. Karena ilmunya tinggi banget memang. Begitu satu kilometer dari tempat dia itu dia tahu semua. Otak orang itu pun bisa dibaca. Terus mereka tanya, itu gimana Pak? Asalah kau. Sudah gitu gertak. Setan kau mau. Langsung jawab. Asalah semua. Gituin aja. Pasti dia shock. Wah ilmunya orang ini tinggi ini kan gitu ya. Apalah hebatnya itu saya bilang. Kau yang salah. Kau kagum duluan. Ya dikerjain, terus dikuasai. Sama setan itu terus. Itu kan aduh mental kita sama setan istilahnya ya. Maka kalau orang bilang. Setan keluar. Adiam kau. Siapa kau? Adiam kau. Kutaunya kau siapa. Lalu dialog dua-duanya kan. Saya paling geli kalau ngeliat orang usir setan gitu. Pendosa kau. Kau juga. Adiam kau. Kau yang diam. Waduh. Saya pernah ngeliat orang yang begitu. Sampai saya bilang. Udah jangan, jangan, capek, capek, capek. Setan keluar gitu ya. Kita kemarin KKR banyak yang kerasukan setan. Kadang-kadang kawan-kawan terlalu jauh. Setan diajak ngobrol pakai ditanyain. Enggak usah tanya lah siapa dia. Namanya juga setan. Tapi dia bilang dia viraun pak. Setan itu pendusta. Masa kau percaya? Apalagi setan bicara tidak dibawa sumpah itu. Jadi karunia itu setan sana pun ada. Keluar pun ada. Dimana pun ada itu. Itu karunia. Tetapi buah roh itu kasih itu enggak ada. Itu milik kita. Nah karena itu. Karunia adalah upah atas kesetiaan. Tetapi kasih adalah buah dalam kehidupan. Itu yang harus kita punya. Nah kalau kita setia Tuhan lengkapi. Kamu doa orang sakit sembuh. Jangan besar kepala. Besok doa enggak sembuh. Jemaat-jemaat kalau sakit jangan cari pendeta. Kau pun berhak berdoa minta sembuh. Dan kau berhak mendoakan orang lain. Tapi kalau enggak sembuh enggak usah marah kau. Kemana kau Tuhan? Nanti Tuhan bilang ah diam kau disini aku kan gitu ya. Tapi kenapa ini enggak sembuh? Itu urusanku bukan urusanmu itu. Jadi jangan kau atur Tuhan. Dia tahu bagaimana mengatur dirinya. Jadi pendeta tidak boleh seperti saya. Pak Bikman karunia penyembuhan. Lalu semua orang datang sama aku. Itu sudah jadi dukun itu. Maka pendeta dan dukun itu beda-beda tipis. Kalau orang pendeta dicari orang hanya karena mau penyembuhan. Nah itu sudah jadi dukun. Saya akan marah kepada siapa yang cari saya begitu. Satu waktu saya ada di Jerman. Saya berdoa. Pak ini usaha baru buka anak saya. Doain. Kita doain. Restoran Thailand. Suaminya itu orang Thailand. Istrinya orang Indonesia. Ya saya doain. Setelah saya doa. Setahun dua tahun kemudian si ibu datang. Dua tahun. Pak Bikman terima kasih doa bapak. Luar biasa. Sekarang perusahaan itu dapat penghargaan dari pemerintah setempat di bond waktu itu. Wah luar biasa. Doa Pak Bikman manjur. Saya bilang jangan salah bukan doa saya yang manjur. Kau pun kan berdoa waktu itu. Ya sudah. Bagi-bagi kita doa itu. Kalau kau bilang hebat. Tuhan yang hebat. Kita ini cuma budaknya saja kita lakukan apa yang dia mau. Saya juga gak tahu. Memang banyak perusahaan saya doakan bagus. Satu lagi kemarin juga bilang. Pak Bapak luar biasa. Pak Pak perusahaan kita sekarang number one. Udah beri event point sekian bulan. Kalau kau kerja kerasnya beri event point. Kerja malas kau lima kalipun kedoakan itu gak jalan-jalan. Gak ada urusannya. Tuhan akan lihat tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi ayo bertanggung jawab hidup Kristen. Pendeta is pendeta. Menghormati pendeta. Temenmu pun harus kehormati. Bukan cuma pendeta. Wajib kita menghormati semua orang. Apalagi kalau pendeta itu benar. Tapi kalau pendeta itu gak benar. Marahi. Pak itu kan hamba Tuhan. Emang kau hamba setan? Sehingga kau gak berani marahi hamba Tuhan. Kau juga hamba Tuhan. Tegur dia karena salahnya. Saya akan bilang kalau kalian diam saya salah. Ingat ya. Gara-gara salah aku ke neraka. Aku jamin kalian disitu. Karena kalian diam. Kalau aku salah kasih tahu. Supaya aku jangan kecemplung. Tapi aku salah kalau kasih tahu gak mau tahu. Tinggalkan. Urusanmu sama Tuhan begitu. Dan saya bertanding dengan hidup saya dengan Tuhan. Kalian bertanding dengan Tuhan. Nah kita sama-sama saling mencermati. Baru hidup gereja kita sehat. Nah ini yang mau diajarkan Paulus. Sehingga perlunya sebuah hati-hatian. Nah kembali ketika Paulus berkata. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dia bukan berkata-kata pada manusia. Tapi pada Allah. Gak ada satupun yang ngerti. Yang ngomong gak ngerti. Yang denger gak ngerti. Makanya aneh. Kalau ada les bahasa roh. Kan ada pendeta ikuti-ikuti-ikuti. Begini-begini. Gila kau bagaimana grammar-nya itu kau tahu. Kalau bahasa Indonesia jelas. Kita bisa uji grammar-nya kan. Diterangkan menerangkan jadi jelas. Tapi sekarang kacau balo semua. Karunia itu Tuhan berikan. Gak ada lesnya itu. Gak ada ngikut-ngikutin itu. Dan tidak ada keharusan untuk itu. Ingat karunia. Bisa dapat bisa tidak. Bisa kau doakan orang sembuh. Bisa tidak. Tidak mengapa. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Kalau saya label yang saya doakan orang sakit sembuh. Usaha sukses. Waduh. Panjang sudah ceritanya. Tapi maafkan saya. Gak akan ada di warta gereja kita seperti itu. Bukan itu tugasku. Malah ini Tuhan. Menceritakan kebenaran. Kita gak akan jualan seperti begituan. Semua orang suka itu. Tapi belum tentu orang suka kebenaran. Tapi Tuhan suruh kita beritakan kebenaran. Hidup kita menjadi kesaksian. Ini perlu. Maka kadang-kadang saya suka lucu sama Tuhan. Tuhan, ini doa. Kudoa apa? Sakit. Kudoakan sembuh dia. Aku sakit gak sembuh-sembuh. Terus kata Tuhan sama aku kan. Dia melakau levelmu sudah lain katanya kan. Bangga juga aku levelku lebih tinggi rupanya kan. Jadi bolehlah sakit terus-terusan. Ya itulah Tuhan. Ukurannya lah itu. Urusannya lah itu. Simple saja ya. Nah, jadi sesuatu yang kekasih di dalam bagian seperti itu. Kita harus tahu menempatkan. Sehingga karunia roh. Orang dapat berbahasa roh. Itu tidak ada yang bisa ngerti. Yang kedua. Yang lebih penting kata Paulus bernubuat. Nah ini kalian lingkarin ayat-ayat 2 itu. Kasih aja pen di lingkar ayat 2 supaya penting gitu. Eh 3. Lingkarin lagi. Siapa yang bernubuat dia berkata-kata kepada manusia. Membangun, menasihati, menghibur. Dikompernya antara nubuat dan bahasa roh. Pertanyaannya. Kalau nubuat adalah membangun, menasihati, menghibur. Berarti nubuat tidak sama dengan mengatakan yang akan datang. Ada perubahan prinsip antara PL dan PB. Kalau di PL, nubuat itu mengatakan yang akan datang. Tujuan dan pusat nubuat cuma satu. Yesus Kristus. Mika misalnya bernubuat. Hai Bethlehem kota kecil. Kan gitu ya. Bethlehem dinubuatkannya. Ternyata Bethlehem tempat lahir Yesus. Lalu Yesaya bernubuat. Anak perempuan muda. Anak perempuan muda belum menikah. Akan melahirkan. Aneh juga perempuan muda belum menikah. Itu artinya perawan. Kok bisa melahirkan? Ternyata betul. Nanti namanya Maria. Hamba yang menderita. Digambarkan bagaimana Yesus menderita. Betul. Itu gambaran Yesaya 63. Eloi, Eloi lama sahabatani. Itu teriakan Yesus. Betul. Itu sudah dinyanyikan oleh Daud dalam pelariannya. Di Masmur 22. Ternyata dia sedang mengekspresikan. Waktu dia diubur-ubur Saul sendirian kan. Seperti tidak ditolong Tuhan dia. Begitu gambaran digambarkannya Kristus. Semua orang meninggalkan Yesus. Lalu kalau kita melihat perjanjian baru. Perjanjian lama. Tercenganglah kita. Karena si Daud itu ribuan tahun kebelakang itu. Bagaimana bisa cocok sama Tuhan Yesus. Mika ngomong paling tidak 650 sampai 750 tahun sebelum Kristus. Bagaimana bisa cocok dalam bentang ratusan tahun. Saya paling suka orang pakai logika. Dia bilang Alkitab gak masuk akal. Siapa bilang gak masuk akal? Masuk akal. Bagaimana ratusan-ratusan tahun bisa cocok. Wah gak mungkin ratusan tahun bisa cocok. Faktanya cocok. Tapi itu gak masuk akal. Itulah Tuhan. Memang kerjanya gak masuk akal. Kalau masuk akal itu big man sirait. Tuhan itu beyond your mind. Melampaui akalmu. Justru kalau dia melampaui akal baru masuk akal. Nah jadi kita waktu ngerti itu ngerti dengan penting. Maka dalam perjanjian baru nubuat tidak sama dengan ngomong tentang masa depan. Kalau ngomong masa depan, kalau yang ngomong kau itu namanya lubuat. Bukan nubuat. Kalau aku yang ngomong gua buat. Bukan nubuat. Nubuat. Me bangun. Me nasihati. Menghibur. Sudah jadi beda kan? Maka gak penting kalian dengar kalau pendeta bernubuat. Saudara-saudara. Tuhan berkata pada saya. Dolar akan naik. Biarkan saja di situ dia. Gak usah kalian borong dolar gara-gara itu. Kemarin ada beberapa teman-teman pada istri-istri konglu ini kumpul bikin persekutuan. Habis itu diundangnya aku. Pak tolong pak kami dikasih pencerahan. Satu orang paling stres lagi. Pak betul gak sih pak? Ada pendetanya nubuat. Sudirman akan terbelah dua. Properti suaminya empat di situ. Dia pikir kalau terbelah dua miskin mendadak lah ini ya. 30-40 lantai semua di situ. Di Sudirman itu udah berapa T itu kan? Kalau rubu jadi gimana? Pak betul gak? Terus saya bilang ada kemungkinan sih. Pak yang benar nih. Nah aku bingung lihat kalian. Aku bilang. Yang pendeta gitu kalian undang. Habis bingung kalian undang lagi aku. Aku pun bingung. Kenapa kelakuan kalian kayak begitu? Gak capek juga saya kalau ngajarin orang. Bolak-balik, bolak-balik tapi gak punya sikap. Akhirnya pendeta yang model-model gitu kan diundang lagi, diundang lagi. Penglihatan melulu. Habis penglihatan bingung. Kalau cocok dia suka. Kalau gak cocok dipanggilnya. Ini kan kurang ajar ya. Aku bilang kalau cocok aja kalian gak panggil aku kan? Saya bongkar beberapa ketawa semua. Iya pak. Itulah oportunis Kristen kita. Jangan takut. Sudirman gak ada terbelah dua. Tapi bisa terbelah dua. Bisa suka-suka Tuhan di situ. Kenapa kau pusing? Ya kan kalau terbelah aset kita habis pak. Jangan kasetmu. Matipun kau kenapa rupanya? Ya ngeri dong pak. Ya emang kau mau ke neraka? Ya enggak saya ke sorga. Ya mati kau. Ngapain kau takut? Susah-susah amat ya. Sebetulnya kan simple sekali hidup ini. Kenapa pusing takut? Jalani hari-harimu dengan tanggung jawab. Bahagialah mati. Hidup ini yang penting. Bagaimana bertanggung jawab. Benar. Sehingga di dalam bagian itu bagaimana membangun menasihati menghibur itulah nubuat. Jadi gak ada itu. Besok mau gempa ini besok mau. Kalau soal gempa. Sesudah aku. Ada orang bilang. Wah pak pendeta itu ngomong loh pak bener loh. Ada gempa. Gampang itu. Kau belajar saja sudah mana lempengan kemungkinan gempa. Hitungan tahunnya pun ada. Jepang lagi deg-degan itu. Kalau Tokyo itu kemarin tsunami. Masih gampang itu. Tokyo itu trauma dengan 100 tahun gempa. Itu di titik Tokyo. Kalau Tokyo terjadi gempa. 100 tahunan itu gempa besar. Bayangkan di Tokyo itu. Jalan rumah sudah dekat-dekatan semua kan. Bisa tiga lapis itu jalan. Di sini pas kita mulai dari otak. Buset jalan. Kita pikir kita jendela di atas melihat jalan ke bawah. Di depan kita bisa jalan. Kalau gempa kayak apa itu. Traumatik mereka itu. Deg-degan terus itu. Khususnya tsunami kejadian kemarin. Begini-begini terus. Itulah untungnya kita ikut Tuhan. Tidak usah begini-begini. Ya kecuali bernapas haruslah ya. Tidak usah ada yang ditakutkan. Tetapi itu traumatik-traumatik yang terjadi. Bisa dihitung. Itu manusia diberi apa? Otak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang. Taklukkanlah apa? Bumi. Jadi kalau tidak mengerti kau yang membumi Kristen apa kau? Mana barat? Tidak tahu aku Tuhan. Selatan dengan iman sana. Kau tunjuk barat. Kacau kau itu. Rusak ulanganmu nanti. Tidak lulus kau tes nanti. Tak lukan bumi yang harus mengerti dong bumi. Tahu lah kita kalau kita eksplor semua ini minyak ini tambang ini kita keluarin. Apa yang terjadi? Makanya hutan boleh dibabat. Boleh reboisasi. Tambang boleh diambil. Boleh. Mesti dihitung. Makanya amdal itu mesti kita hitung. Kalau enggak kacau balau semua kan. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Bagaimana memperhatikan segala sesuatu dengan bijak. Inilah yang perlu dalam hidup kita. Jadi bagaimana membangun. Tidak perlu nubuat ini nubuat itu. Mau hancur sana mau hancur sini. Saya satu contoh kasus nubuat sedikit agak lompat. Supaya jangan dipahami salah. Agabus bernubuat. Agabus pernah bernubuat di Jerusalem akan kelaparan. Dan betul. Tapi tetap aja kelaparan. Artinya apalah gunanya nubuat itu. Dikasih tahu mau kelaparan. Tetap kelaparan. Ya kalau enggak jadi kelaparan kan enak. Oh tetap kok. Akhirnya orang Kristen mesti kumpul uang dari mana-mana. Bantu Yerusalem. Nah kemudian dia bernubuat. Paulus pas mau pulang ke Yerusalem. Jangan. Nanti orang ini seperti ini. Dilepasnya ikat pinggangnya. Dia ikat. Artinya ditangkap diikat. Semua jemaat nangis. Paulus jangan pulang. Agabus ini benar. Nubuatnya enggak salah. Pernah dia nubuat. Dan betul. Yerusalem kelaparan. Paulus berdiri menatap mereka. Jangan kalian buat hatiku sedih. Memang untuk itulah aku dipanggil. Jangankan untuk terikat ini. Matipun aku sudah siap. Akhirnya enggak bisa bantah mereka. Dan dia pergi. Dan dia ditangkap. Tapi yang hebat Paulus tahu juga. Tahu. Kenapa pergi? Emang kenapa enggak pergi? Kalau waktu sudah jalan. Jalan. Tuhan pimpin kita kok. Tapi ada waktu Paulus. Dilarikan dari keranjang. Ingat itu ya. Jadi ada waktu-waktu yang enggak bisa dipormat sama rata itu. Tingkat gradasi pertumbuhan iman kita akan naik terus. Jadi Tuhan pimpin. Nah jadi di dalam hal seperti ini hiduplah merdeka. Pasti Tuhan tolong kita. Ingat tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Tidak ada yang Tuhan mau yang kita enggak tahu. Pasti dia kasih tahu. Nah itu proses pembelajaran. Nah suruh saudara. Maka dikatakan oleh Paulus bagaimana bernubuat itu menjadi lebih penting. Tetapi ingat bernubuat bukan bicara masa depan. Yang membangun. Misalnya ada orang sakit. Jangan khawatir. Tuhan menghiburmu. Ya kan? Kita ambil ayat Alkitab. Sebetulnya kita sudah bernubuat. Tapi zaman dulu. Zaman dulu belum ada Alkitab ya. Ingat. Zaman Paulus perjanjian baru sudah ada belum? Belum. Jadi kalau mereka ngomong harus diuji dulu sama Rasul. Betul enggak nih? Tapi zaman kita sudah lengkap. Maka jangan tambah. Jangan kurangi. Itu sebab enggak ada istilah wahyu baru. Bisa ngerti ya? Kalau wahyu baru ada ya tambah terus Alkitab ini. Gawat nanti kita. Kalau wahyu siombing ada sudah meninggal dia. Almarhum sudah dulu kan? Sutradara itu ya. Tapi wahyu baru enggak ada. Tapi Tuhan beri kita inspirasi. Yes. Kita pikir gini. Wah ada ide baru. Ide baru. Good. Itu dari Tuhan. Tapi kalau sudah pakai leveling wahyu beda sekali. Penyingkapan Tuhan sudah selesai. Tapi bagaimana Tuhan memberi kita inspirasi. Memahami Alkitab. Dapat yang baru. Yes. Tapi berpegang pada Alkitab. Maka segala sesuatu harus diuji oleh Alkitab. Kalau mau-mau kita semua kata Tuhan begini. Yang satu bilang kata Tuhan begini. Lima orang pendeta bilang kata Tuhan tahu-tahu beda. Mana yang mau kita ikutin? Enggak perlu ikutin satu pun. Balik kata Alkitab apa? Bodo amat pendeta itu siapa termasuk Bimban Sirai. Jangan pusing. Kata Alkitab apa? Jadi belajar. Mana yang pas. Mana yang ini. Mana yang jelas. Jadi kita balik dan kita memperhatikan dengan teliti. Nah. Lalu dikatakan oleh Paulus. Aku suka. Ayat 5. Itu kalian tingkari. Ya. Dikatakan. Kamu berbahasa roh. Tetapi lebih daripada itu. Supaya kamu bernubuat. Yang bernubuatlah yang membangun. Kecuali yang bahasa roh itu. Kalau ditapsirkan. Jemaat juga dibangun. Jadi kalau berbahasa roh seseorang. Dapat lagi karunia. Menapsirkan bahasa roh. Jadi bahasa akal budi. Digomongin. Ngerti yang denger. Sama dengan nubuat. Jadi bahasa roh. Yang ada karunia penapsiran. Jadilah nubuat. Itu. Nah. Oleh karena itu. Paulus mengatakan kalimat itu. Maka dikatakan. Ayat 9. Demikian juga kamu. Yang berkata-kata bahasa roh. Kalau kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Gimana orang dapat mengerti. Sia-sia saja kata-katamu itu di udara. Kita berbahasa roh semua ini. Berapa, 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 berapa. Ya ngapain. Orang tidak mengerti kok. Paulus bilang apa. Sia-sia. Itu kalimat Paulus bukan kalimatku. Itu sebab saya pendeta yang banyak mutat. Yang banyak berdialog dengan macam orang begitu ya. Saya bilang perlu kita hati-hati. Kalau kita lihat tipikalnya sederhana. Satu gereja nanti. Laba, 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 laba. Semua perbaserannya gitu. Sebelah sana rugi, 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 rugi. Semua begitu. Sebelah sana laba, rugi, laba, rugi, laba. Mirip. Saya dengan segera tahu. Ini copy. Karena yang bosnya ngomong, anak bosnya suruh ngikut. Ikut, 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 ikutin. Dengan iman, ikutin dengan iman. Omong kosong. Itu sujek. Lalu diikuti, masuk ke unkonsius, ya sudah. Apalagi tidak berpola. Lebih mudah. Makanya perlu hati-hati Kalian kalau masuk ke dalam Buddha Itu bahasa roh juga Kamu masuk ke Buddha Itu magisnya luar biasa Saya berapa kali perhatikan Hampir masuk Menghayati itu Itu magis banget Pernah dengar musiknya Bunyi itunya juga Pake nada alat apa Saya lupa Kayak tali Wah itu magis banget Itu Buddhism Dalam tiap agama ada itu Kita bisa trans Makanya musik itu Dibilang itu kuatnya setengah mati Bisa mempengaruhi orang Kemana pun kita mau Nah maka itu jangan bermain-main Nah oleh karena itu Kita mesti tertib dan mesti hati-hati Nah dikatakan oleh Paulus Di dalam Kalau begitu ya Kalau sia-sia Lalu apa yang harus kita lakukan Nah ayat 15 Dia katakannya begini Apakah yang harus ku buat Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku berdoa juga apa Dengan akal budiku Menyanyi memuji dengan rohku Tapi aku akan memuji dengan Akal budiku Dengan rohku Bukan dengan bahasa roh loh Nah bedain lagi Ini suka dikutip ayatnya Nuh Paulus bilang kita nyanyi Kita memuji dengan bahasa roh Dengan rohku Bukan bahasa roh Bahasa roh itu di luar diriku Bahasa roh karunia yang bisa dikasih Tapi kalau rohku menempel pada diriku Itu aku Manusia batini aku Memuji dia Aku keluarkan dengan bahasa akal budi Aku merasakan syukurku Aku katakan syukur Terima kasih Tuhan Supaya yang dengar ngerti Bahwa batinku bersyukur Kalau aku cuma komat kamit Orang bilang Bapak apa sih Lagi bersyukur Ya ngomong kayak pak Kita gak ngerti Bapak mulutnya komat kamit aja Orang bisa salah duga Maka ketertiban dalam gereja penting Ya Nah itu yang dikatakan oleh Paulus Ya Nah 18-19 Dikatakan begini Ya Aku mengucap syukur kepada Allah Bahwa aku berkata-kata Dengan bahasa roh Lebih dari kamu semua Paulus lebih hebat dari yang Lain-lainnya Tapi apa kata dia Namun dalam pertemuan jemaat Aku lebih suka mengucapkan Lima kata Yang dapat dimengerti Untuk mengajar orang Daripada apa Beribu-ribu kata Dengan bahasa roh Betul-betul Paulus Mendowngrade bahasa roh itu Lebih bagus kau ngomong Lima saja Daripada beribu-ribu Compassionnya kan Masa satu banding seribu kan Waduh Berarti kan artinya apa Ya lebih penting kau ngomong Bahasa kalbudimu Eh Tuhan mengasihimu Jelas Daripada kau bla 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 Apa artinya apa Tuhan mengasihimu Ya buntutnya juga yang didengar Capek kau berbahasa roh Mutar-mutar Tuh arti terakhir yang orang paham Itu Tuhan Nah jadi kita bisa melihat begitu Saya 20 dulu ya Karena itu saudara-saudara Dikatakan begini Janganlah sama seperti anak-anak dalam Pemikiranmu Tapi bolehlah jadi anak-anak dalam Kejahatanmu Tapi dalam berpikir dewasalah Berbuat jahat anak-anak lah Kalau anak-anak itu kan kekanak-kanakan Jadi perbuatan jahat yang kemudian Salah secara tak sengaja Lebih karena kebodohan gitu ya Tapi kalau berpikir, kalau berlaku dewasalah Saya suka kalimat ini Jadi Paulus menggambarkan Betapa orang Korintus itu kayak anak-anak semua Ribut aja sepanjang kebaktian Aku bahasa roh kau enggak Aku begini kau enggak Itu yang diributkan Aneh sekali Padahal yang paling utama tadi apa? Kasih Kasih tidak akan meributkan Kasih akan saling melengkapi Kasih akan saling memberi pengertian Pengajaran dan seterusnya Nah kemudian ayat 22 dan 23 Kalian lingkari ini Kalau ini menarik ini ya Dikatakan begini Karena itu karunia bahasa roh tanda Bukan untuk orang beriman Tetapi untuk siapa? Yang enggak beriman Tetapi karunia bernubuat Tanda untuk orang yang beriman Bukan untuk orang tidak beriman Apa maksudnya? Kalau kau bernubuat Kau mengerti kebenaran Itu wujud kau beriman Kau nyatakan kebenaran Nah itu nubuat Kalau bahasa roh kau enggak tahu apa yang kau omongi Itu adalah gejala pada dirimu Mari kita lihat berbagai contoh Paulus Siapa si Paulus ini yang berbahasa roh ini? Sebelumnya dia siapa? Pembunuh pengikut Ye Yesus kan begitu ya Dia orang skolor yang hebat Dengan keyakinan agama yang salah Dia bantai semua Akhirnya dia ngerti Dia yang salah ngerti Nantinya kan Jadi ahli PL Dia telanjangi lagi yang Jago-jago PL semua Kalau diskusi sama Paulus Bengek semua itu Enggak ada yang bisa bunyi lagi Maka penting orang pinter Itu sebab lebih dari separuh alkitab Yang nulis siapa? Padahal murid kepala siapa? Petrus dan Yohanes Tapi mereka nulis enggak banyak-banyak amat Kenapa? Karena Paulus paling pintar Tuhan pakai kamu sesuai Kapa? Sita Padahal Paulus paling bontet kerasulannya Tetapi memang paling cerdas Tuhan berikan Otak itu juga anugerah Tuhan Maka orang paling pintar Lebih pintar dituntut banyak Pakai kepintaranmu Telanjangi dunia ini Itu eleganci alkitab Enggak penting kamu berapa lama Tapi penting kamu berapa setia Dan berapa sungguh-sungguh Dan berapa kapasitas yang Tuhan beri Maka Tuhan bilang Berilah Berdasarkan apa yang ada padamu Bukan yang tidak Karena Tuhan enggak pernah suruh kita memberi Lalu kita bingung sendiri Lalu mati berdiri Nggak Bidak sana lah Menarik sekali Jadi apa yang ada pada saya Abis saya kasih Saya enggak punya lagi nih Itu janda miskin itu kan Tapi besok Tuhan tolong Tuhan tolong Tapi enggak pernah ada ayatnya bilang Maka janda miskin itu bangun besok pagi Ditemukannya lah dirinya Menjadi janda kaya Enggak ada ayatnya Tetap aja dia miskin Tapi kaya sekali apa? Batinnya Dia enggak pernah rasa kurang Saya selalu ingatkan Itulah orang kaya sejati Dia selalu thanks God Cukup hidupku Indah hidupku Dia tolong terus orang Saya pendeta dan saya sangat terobsesi dengan janda miskin Saya terus bicara pada diri saya Selalu ingat dia Makasih kita mesti melakukan Apa yang jadi kendak Tuhan itu dengan sungguh-sungguh Nah Kemudian ada istiwa di dalam kisah Rasul Orang Samaria Mereka percaya Tapi belum menerima Ya Rock itu Karunia itu Lalu Petrus datang Yohanes datang Lalu mereka menerima dan berbahasa roh Siapa Samaria? Orang yang tidak mengenal Tuhan Itu di kisah Rasul pasal 8 Nanti muncul lagi kisah Rasul pasal 10 Itu peristiwa Cornelius Siapa Cornelius? Dia tentara Roma yang bertobat Tapi dia lebih hebat lagi Berbahasa roh dulu baru dibaptis Jadi enggak ada urutannya Orang berbaptis dulu baru bahasa roh Enggak ada urutannya Yang bikin urutan itu pendeta semua Enggak ada alkitabnya begitu Itu kerjaan Tuhan Siapa sih Cornelius Roma? Sehingga dia mengalami satu gejolak Yang dia enggak tahu Dia tiba-tiba ngomong Dia sadar betul ada power Ada kuasa Tuhan Itu manusia enggak bisa bikin Lalu pelayanan Paulus Kepada jemaat di Ephesus Kisah 19 Itu bagaimana orang-orang Ephesus Ternyata belum ngerti Tentang roh kudus Mereka baru dibaptis Baptisan Yohanes Pembat Lalu mereka dilayani Mereka juga gentile Mereka punya pengalaman Pertanyaannya sekarang Rasul-rasul yang selain Paulus Mereka berbahasa roh apa enggak? Rasul-rasul berbahasa roh apa tidak? Halo? Kok udah ada diam? Berbahasa roh apa enggak? Berbahasa? Nah itulah kau Kalau enggak tahu bunyi Jadi kelihatan salahnya ya Emang kamu tahu dari mana Rasul-rasul berbahasa roh? Di mana? Nah menarik karya Pentecostal Itu bukan bahasa roh Nah ini perhatikan Bahasa roh namanya bahasa Yunani Glosolalia Bahasa yang tidak dimengerti Kisah rasul pasal 2 di Pentecostal adalah Seknolalia Bahasa yang dimengerti Maka rasul-rasul yang orang Galilea itu Mendadak Berbahasa yang bukan bahasa mereka Bahasa Partia Bahasa Kapodokia Bahasa Mesopotamia Bahasa Kreta Kreta itu orang-orang Yunani Terus termasuk berbahasa Arab Ada 11 bahasa itu Sampai mereka pada kaget Ini bukan orang Galilea Kok bisa ngomong itu? Itu namanya nubuat Lebih tinggi dari bahasa roh tadi Jadi mereka bukan berbahasa roh Dalam istilah Indonesia suka dibedain Ini bahasa roh Ini bahasa lidah Tapi dalam terminologi Yunaninya Glosolalia dan Seknolalia Bahasa yang dikenali Dan bahasa yang tidak dikenali Tidak dikenali itu bahasa roh Dikenali itu bahasa yang hari Pentecostal itu Maka orang-orang kaget Mereka mengatakan Tuhan Maha Besar Mereka memuliakan Tuhan Jadi termasuk disitu rasul-rasul ngomong Allah Wakbar Yes Sudah ada belum Islam pada waktu hari Pentecostal? Belum Yang memakai Allah Wakbar pertama bukan orang Islam Kristen Itu kisah rasul pasal tua Maka saya suka ngomong Mestinya gereja enggak kelas lagi ke kanak-kanak ribut lagi Mau pakai nama Yahweh atau mau pakai nama Allah Kenapa sih kita enggak pernah bisa dewasa? Kenapa itu yang kita ributkan? Lalu mendowngrade Allah Dicerna seperti kita Itu kan kalau nama si Ali diganti si Alu Kan enggak jelas Kalau Tuhan enggak usah kau sebut namanya pun Kau dia ngerti maksudmu Belum ngomong aja dia dua tahu Jangan di leveling Tuhan ke debat Kusirnya kita Kalau di pengadilan iya Salah panggil nama tiga kali aja bisa bebas murni Berdua lah kau jaksa itu salah panggil nama ya Mana boleh itu kan Identitas itu Tetapi itu Tuhan lebih dari itu Beyond Nah itu sebab dalam mengerti ini perlu teologi doktrin Allah yang ketat Baru kita enggak bisa salah Jangan lupa Bahasa punya siapa? Punya Allah Bahasa Arab punya siapa? Allah bukan punya nebangsa Arab itu Ingat ya itu punya Allah Nah itu sebab Dalam peristiwa Tuhan murka terhadap agama Dikacau balokannya agama itu Dengan bahasa Dimana itu? Babel Maka kacau lah mereka dengan bahasanya Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa Tapi pada peristiwa Pentecostal Tuhan mempersatukan orang dengan apa? Bahasa Karena dia yang punya bahasa Hebat ya Saya kagum kalau baca Alkitab itu Jadi kalau kita ngomong-ngomong sama orang Sospol Orang linguistik Ayo kita sini ngomong Lu lihat nih betapa hebatnya Mengagumkan Sehingga orang-orang itu kita belajar bagaimana Tuhan yang punya bahasa bisa mengacaukan Tuhan punya bahasa bisa mempersatukan Nah hari Pentecostal adalah hari dimana mereka dipenuhi bahasa Seknulalia Mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka orang lain ngerti Nah itu yang disebut Paulus Nubuat Rasul-rasul itu lebih tinggi Kenapa Paulus ngalami bahasa roh? Karena jangan lupa latar belakang Paulus beda Dia orang yang memusuhi murid Tuhan Membunuh murid Tuhan Dijama, digoncang sama Tuhan Baru shock dia Baru tahu dia siapa Tuhan gitu ya Pengalaman itu menjadi bahasa roh Bahasa untuk tanda orang tidak beriman Pak kalau kita udah beriman Udah percaya gini gimana? Ya gak perlu Ngapain kau lagi? Tapi bisa gak orang gak beriman di luar sana ngalami? Ya bisa Urusan Tuhan itu bukan urusanmu itu Nah itu yang jadi kita penting Sehingga pengenalan akan Tuhan itu menjadi serius Kembali kepada Alkitab Coba 23 Ini menarik Tadi Paulus memakai istilah ya Kata-katamu itu percuma saja Begitu ya Bahasa roh tadi dikatakannya kata-kata yang sia-sia 23 kita baca sama-sama Satu ya Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh Lalu masuklah orang-orang luar Atau orang-orang yang tidak beriman Tidak akan mereka katakan apa? Itu Paulus yang ngomong Gila ini orang Kristen Ngapain? Gue gak gak ngerti nih Dia pergi Kalau kita compare ke 1 Korintus pasal 8 Ada kasus di sana Ada orang antar kita makanan berhala ke rumah Dari kuil nih Diantar nih ke rumah Boleh makan gak kita? Alkitab bilang boleh Asal terima dengan ucapan Gak ada makanan berhala Semua makanan milik siapa? Ala Jadi jangan akui ada berhala Karena dengan demikian komunis takala Saya sangat suka logikanya kuat sekali Ini punya siapa? Punya ala Tidak ada berhala Berarti berhala itu sudah menduplikasi Ngaku-ngakuin Miliknya ala Sertifikatnya palsu itu Mesti digugat itu Si berhala itu Kira-kira begitu Menarik ya Sehingga dia tidak boleh begitu Tetapi seringkali diduplikasi Dunia ini dibuat dewa ala Dewa inilah Dewi itu kan Itu ala Nah pertanyaan kedua Kalau makanan itu Makanan berhala Sekarang kita diundang keluar Eh pak mari Kemarin enak Enak Mari pak datang sini Diajak kita ke kuil Kan datangnya dari kuil nih Kita diajak di kuil makan Makanan yang sama Boleh gak kita makan? Hah? Loh 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 Kan gak ada makanan berhala kan? Boleh makan gak? Bo? Boleh Kelihatan kalian gak tahu ya Jangan ikuti pancinganku lah Ayo Gak boleh Loh Pak kan boleh makanannya Bukan makanannya yang jadi masalah Kau pergi ke kuil Lalu saat itu ada orang lemah iman lewat nih Kucuk-kucuk Dia lihat Loh Gila Itu kan pendeta Bikman Iya Kok makan di kuil? Oh berarti sama aja kalau gitu Aku pun makan di kuil Dia makan di kuil Ah ngapain aku pindah Kristen? Gak jadi dia percaya Yesus Maka aku sudah membunuh iman dia Itu sebab tindakan kita harus hati-hati Perlu hati-hati kan? Nah itu namanya sikap elegan sih Itulah Kristen Maka saya hai etik Wih saya kagum banget sama Kristen Hai etik banget Nah itu yang mau palus ajarkan Begitulah berbahasa Jangan ke kanak-kanakan Jangan sombong Jangan kau rasa kau hebat Lalu kau bawa ke dalam ruangan itu Jangan Orang bilang gila kau Dengan begitu kau menyinggung Dan membunuh iman orang itu Karena dia bingung dengan kekristenan Wah bingung dah Saya gak mau ke gereja dah Aneh-aneh ngomongnya Gua gak ngerti dah Waduh serem gua ngeliatnya Dia gak ke gereja lagi Tanggung jawab kamu Kita sering gak pikirkan itu ya Malah orang itu yang kita salahkan Dia menghujat karun dari roh kudus Genteng apa? Tidak ada menghujat Menghujat roh kudus adalah Menolak terus-benerus Suara roh yang bicara Gak ada kaitannya sama bahasa roh Jadi harus hati-hati Nah oleh karena itu perlu hati-hati Tapi ayat 24 Kalau semua bernubuat Menyatakan kebenaran tadi kan Birman Tuhan Lalu masuk orang tidak beriman Atau orang baru Dia diyakini apa? Oleh semuanya Diselidiki oleh semua Mereka bilang Yesus Tuhan Gimana ini ceritanya? Dia ngomong Dia diselidiki Lalu dia ngerti Amen Manis ya Itu sebab Membaca Alkitab itu Tidak boleh sepotong-sepotong Tapi mesti diperhatikan Diaturlah sama Paulus Namun Kata Paulus Ayat 27 Ini lingkari 27 28 29 Kalian lingkari Jika ada yang berkata-kata Dengan bahasa roh Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya Tiga orang Dan harus ada seorang lain Untuk apa? Menapsirkannya Boleh Satu dua aja Tapsir Tapi kalau tidak ada yang menapsirkannya Hendaklah apa? Diam Jangan berbahasa roh Itu ayatnya kok Jadi bagaimana kemudian Paulus berbicara Tentang Nabi pun Kalau dia mau bernubuat Itu mesti diuji Gak ada yang boleh semaunya Semua mesti tertib Ya Nah oleh karena itu Kita perlu hati-hati sekali Sesuai yang kekasih Ya Nah Tentang nubuat pun dikatakannya Ayat 36 37 39 40 Kalian lingkari Dibilang begini Atau adakah firman Allah Mulai dari kamu? Tidak Atau hanya datang kepadamu saja Juga tidak Jangan seorang menganggap dirinya nabi Atau orang yang mendapat karunia rohani Dia harus sadar Bahwa apa yang kukatakan Kepadamu adalah Perintah Tuhan Paulus lagi bicara Jangan kau pikir kau itu hebat Ini Apa yang kusampaikan Kau harus mengkoreksi dirimu Ya Tetapi jika dia tidak mengindahkan Janganlah kamu mengindahkan dia Dia mau menubuat Terus udah ditegur Enggak juga Jangan indahkan dia Gereja itu gak sembarang Wih hebat Elegansinya tinggi sekali Itu membuat kita berkelas Sebetulnya jadi orang Kristen Karena itu saudara-saudara Ayat 39 Usahakanlah dirimu Untuk memperoleh karunia Untuk bernubuat Jangan melarang orang Berkata-kata Dengan bahasa roh Jangan larang Kalau untuk pribadi Nah ini suka dipelintir juga ini Makanya di dalam kerja Jangan dilanarang bahasa roh Orang dia diatur kok di atas Kan lucu ya Maksudnya jangan larang Biarkan kalau dia mau berbicara Pribadi dia dengan Tuhan Welcome Tapi di gereja Nanti dulu Ada karunia menafsir Enggak Stop Cukup dengan kau sendiri Tertiplah Saya suka sekali Alkitab Tapi saya pak ya Kalau berbahasa roh Rasa dibangun Ya gak apa-apa ya Kau bangun sendiri Gak masalah Gak dilarang kok Silahkan kau berdoa Tetapi ingat Paulus sudah ngatur itu Alkitab sudah ngatur Jangan kau ke gereja Lalu semua begitu Apalagi WL Mari kita berbahasa roh Makin gila lagi Dua tiga saja Mesti ada karunia menafsir Kok diajak-ajak Mari kita lepas Mari kita lepas Hati-hati Kita gak perlu trans begitu Ya Satu orang pernah kecewa berat Satu orang itu Kita pernah ikut persekutuan Terus bahasa roh-bahasa roh Aduh di persekutuan itu Kemudian hilang duit Yang nyolong Yang bahasa roh itu Tapi kawan itu ekstrim banget Tuh bahasa roh-bahasa roh Maling itu bahasa roh-bahasa roh semua Gue bilang Lu jangan gitu juga dong Kan gak baik kan Jangan dijentralisasi gitu Tetapi saya lagi mau katakan Jangan pikir orang Kalau berbahasa roh Udah pasti orang yang Bener Karena masalahnya itulah Paling gawat Paling patut dicurigai Kenapa? Gak ada yang tahu artinya Dia gak tahu Kita gak tahu Bener apa gak Kita gak tahu Asli apa palsu Kita gak tahu Pokoknya Apa yang kau ngomong? Aku gak ngerti Siapa yang ngerti? Cuma Allah Nah terus ada satu waktu Di medan Dalam seminar Pak Kita perlu pak Berbahasa roh Kenapa saya bilang? Bahasa roh itu kan Cuma Allah yang ngerti Jadi kalau kita punya Permohonan khusus nih Supaya setan Jangan mencegah Kita berbahasa roh Jadi setan gak ngerti Oke Pertanyaanku Seterhana Aku bilang kan Setan kan gak ngerti ini Bahasa roh Kau ngerti gak? Ya gak juga pak Temenmu ngerti gak? Enggak juga pak Lah gimana dong Setan gak ngerti Kau juga gak ngerti Kita minta karunia pak Karunia pak Menapsirkan Ditapsirkan ke bahasa apa? Bahasa Indonesia Oke Tapsir bahasa Indonesia Kau tau gak setan bilang apa? Nah yang ini gue ngerti Capek Dulu muter-muter gitu ya Ingatlah Enggak ada setan bisa mencuri doa kita Kalau Tuhan mau kasih kau Kasih kau Kalau sampai Tuhan Ijinkan setan itu Mengganggu doamu itu Itu cuma mau menguji kau Sejauh mana kau setia Itu Daniel berdoa Sepuluh hari dikatakan kan Jawaban itu tertunda Bukan Tuhan tidak berdaya Tuhan biarkan Tapi Daniel hebat Sepuluh hari tertunda Gak merengek Gak cengeng dia Tidak ternoda imannya Nah seluruh inilah yang harus kita pahami sesudah Bagaimana dia mengajar kita Dengan tertip Lalu dikatakan yang terakhir apa? Ayat 40 Tetapi segala sesuatu harus berlangsung Dengan sopan dan teratur Mana boleh Mana tidak boleh Tolong jelas Kita tutup dengan 1 Thessalonica 5 Kita membaca mulai ayat 19 Ini menarik 19 sampai 22 Saya baca 19 Kalian 20 sampai selesai Apa yang roh mau kerjakan itu hidup dalam batin kita Tetapi Jangan apa-apa dikit roh Apa-apa dikit roh Tertip dikitlah Tapi kalau memang roh pimpin kamu ke tempat sesuatu Ya silahkan ikutilah Kan gitu Makanya dikatakan Jangan anggap rendah nubut Tapi apa? Ujilah Bukan terima gitu Segala sesuatu yang Baik Jauhkanlah dirimu dari apa? Segala jenis kejahatan Adalah kejahatan Kalau kamu tidak menguji kebenaran Adalah kejahatan Kalau kamu aminkan semua Tanpa kamu mau tahu itu benar apa enggak Termasuk kotbah saya Kalian melakukan kejahatan Kalau kalian dengar kotbah saya Yang sebetulnya ada salahnya Banyak salahnya Tapi kalian aminkan saja Maka waktu kalian dengar kotbah saya Baca Alkitab Ah Pak Bikman ini ngomong ke kiri Ke kanan Tapi lain ini kayaknya Bukan itu maksud ayatnya Ada ayat bilang gini Kenapa dia ngomong begitu? Perhatiin Jadi membaca itu clear Alkitab menjelaskan Alkitab Nih alurnya ikutin aja Iya kenapa kita bisa kemana-mana ya? Karena ayat dicomot seenaknya Lalu ditempelkan tempat lain Kan harus hati-hati kan? Coba tanya dirimu Tanya batinmu Sejauh mana Kau bergaul dengan Alkitab itu Sejauh mana kau gumuli Sejauh mana kau baca Sejauh mana kau mengerti Karena itu belajar Tidak boleh berhenti Amin Demikianlah kita telah mendengarkan Firman Tuhan Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Klik www.reformata.com 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 www.reformata.com